Halo semuanya teman-teman apa kabarnya hari ini kembali lagi kita sharing teman-teman untuk memberikan edukasi informasi kepada teman-teman semuanya khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru belajar tentang investasi ataupun trading saham ya teman-teman ya baru buka akun sekuritas dan teman-teman lagi mulai belajar mengenal saham bagaimana belajar cara jual dan beli dan strategi ataupun cara memilih saham dan untuk ikut follow saham yang bergerak uptrend nah di video kali ini teman-teman kita akan mensimulasikan ya dengan cara sederhana di chat kita gunakan saham bris dimana saham bris ini kita juga sama-sama sudah buy ya teman-teman ya pada beberapa waktu yang lalu dan kalau kita lihat harga di penutupan terakhir ini sudah capai ke level 1810 nah selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan alat bantu yang namanya fraktal teman-teman bisa gunakan disini fraktal ya sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi arah ataupun level harga untuk kita bisa entry fraktal disini ditunjukkan di titik-titik yang ini ya teman-teman ini titik support ini kalau di bawah adalah support kalau di atas adalah resistant sesimpel itu teman-teman jadi trik ataupun cara kita trading yang kita sarankan atau kita ulas di video kali ini adalah menggunakan alat bantu indikator bernama fraktal sebagai alat dukung ya teman-teman ya nah kita sudah plot untuk fraktalnya sudah muncul semua titik atas dan titik bawah titik support dan titik resistant nah kita tandain nih teman-teman ya kita langsung dari mulai dari bawah disini ini disini ada support kemudian di atas ini ada resistant ya di area-area sini nah disini ada resistant kemudian harga naik pada saat harga break ya dari bawah harga break dari level 1350 nge-break ke level resistant 1400 teman-teman bisa ikutan buy gitu ya nah disini strateginya kalau dia naiknya kenceng kan pada saat itu dia naiknya lumayan ya harga pada saat itu naiknya lumayan sampai berapa tuh 15% ya teman-teman nggak punya kesempatan atau nggak punya waktu untuk buy di keesokan harinya bisa buy di buy di keesokan harinya nggak apa-apa stop lossnya teman-teman taruh di bawah di bawah mana di bawah fraktal yang sini ya ditambahkan beberapa titik ke bawah disini katakanlah disini ya nah ini untuk SL nya kemudian harga naik dan kita menemukan lagi disini teman-teman muncul ya tandain jadi kita konsepnya adalah follow the trend dan mengikuti trend yang berlangsung kemudian harga sempat pullback sini ya pullback kebawah tapi tidak menyentuh harga SL kita yakni di bawah sini tidak nyentuh ya terus harga naik sampai dengan perdagangan kemarin di hari hari Jumat ya disini juga di break nih break out nah teman-teman apakah langsung entry ya tunggu dia koreksi ya tunggu dia koreksi juga bisa pullback tunggu pullback dan kalau merasa harga sudah terlalu tinggi tunggu dia pullback jadi sesimpel itu teman-teman untuk kita bisa entry di sebuah saham kita gambarkan lagi di saham ABMM dari harga bawah teman-teman ya dari harga bawah atau dari sini kan udah turun nih ya ini ini ya sini ya harga dari sini ini ada support kemudian ada resistant disini ada resistant kemudian ada resistant lagi disini ini pucuk-pucuknya ya teman-teman ambil-ambil pucuknya aja nah harga naik menembus level ini dia naik pullback dan menembus level resistant break lagi dan sampai nge-break lagi yang level sini teman-teman bisa ikut follow terus dan harga bergerak naik sampai ke level 4.800 lumayan kan juannya kan gitu jadi ini adalah follow the trend pada saat dia turun menembus level support sini ini ada support lagi ya ini kan resistant nih bikin resistant baru kemudian disini turun ada fraktal disini dia muncul support nah pada saat dia di-break disini teman-teman teman-teman harus exit harus jualan nah D39 kalau teman-teman baik dari harga bawah tentunya ya lumayan juga ya tapi kalau teman-teman bisa jualan di pucuk sini ya mantap sekali kan gitu harga terus bergerak turun down trend dan teman-teman tidak nyangkut gitu ya teman-teman ya jadi silahkan teman-teman di-explore strategi menggunakan metode follow the trend dengan alat bantu atau indikator fraktal semoga bermanfaat thank you teman-teman selamat selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa thank you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati